Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial bersama Webhost Training Masih dengan saya Putra Kali ini kita akan belajar membuat form kontek menggunakan HTML dan CSS Jadi formnya itu dibuat dengan HTML, elemen-elemen HTML Sedangkan CSSnya untuk mengatur style dari formnya Oke, kita langsung saja Di sini saya sudah punya dua file Form kontek.html dan form style.css Untuk penamaan file, bebas saja Yang penting eksensinya harus HTML dan CSS Saya mulai dari file HTMLnya dulu Saya akan siapkan struktur kode HTML dasarnya Saya pilih HTML5 Oke Oke, lalu saya panggil style Form style.css nya Di sini Link RL Style C Form style.css Oke, title ini saya kasih Form kontek Tag Seperti itu Oke, kita siapkan dulu Form HTML nya Pertama saya akan Buatkan title nya Saya gunakan H1 Misalnya Saya taruh tulisan Dan hubungi kami Oke Kemudian Sintap form nya Form Kemudian Saya buat di sini Nama Nama Input type Text Name Nama Supaya lebih rapi Setiap label Saya simpan di dalam Paragraph Ok, jadi nanti mereka ada jaraknya Antara inputan pertama dan inputan kedua Kemudian Misalnya Email Input type Email Name Email Intiga Alamat Saya pakai Text area Name Alamat Oke, terakhir Saya buat Dua button Input Type Submit Value Submit Kemudian Input Type Reset 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 Oke, seperti ini Oke, ini adalah Inputan Basic Dari HTML Form input basic dari HTML Saya save dulu Kita lihat dulu hasilnya Sebelum kita Tambahkan style CSS nya Oke, nah ini hasilnya ya Jadi kalau hanya menggunakan HTML Penampilannya hanya seperti ini saja Standar sekali Nah, kita akan Tambahkan style CSS nya Oke Nah, disini saya sudah panggil Style CSS nya Pertama Saya akan Tambahkan style untuk background dulu Jadi Kemudian saya kasih background Color Misalnya Saya kasih background Form Kayak yang bagus ya Coklat Misalnya Oke Kalau saya save Nah, oke Kemudian Untuk Form nya Saya berikan Form Family Arial Oke Hasilnya Arial Kemudian Kita desain Masing-masing elemennya Sama Pada H1 Saya berikan Color White Color White Oke Lalu Masing-masing inputannya Saya akan atur seperti ini Saya akan tempatkan di bawah Saya kasih BR Disini Saya kasih BR juga Saya kasih BR juga Oke Nah, mereka akan Inputannya akan turun ke bawah ya Menggunakan BR Oke Lalu Lalu Text Pada Label nya Atau Di dalam paragraf ini Text nya Kita juga akan atur Berwarna Putih Oke Saya bisa taruh disini P Color White Juga Oke Nah Kemudian kita Atur style Untuk inputannya Pertama Pertama Saya akan buat Class Misalnya Class Input Text Oke Saya kasih Width 100% Kemudian Padding 10% 10% 10% Oke Kemudian Saya kasih Border Radius Value nya Misalnya 5% GX Oke Lalu Saya panggil dulu Class Input Text Ini Pada Elemen Input Ya Class Input Text Saya Save Nah Oke Hasilnya Seperti ini Kita Besarkan Dulu Oke Nah Nanti kita Rapikan Lagi Saya panggil Dulu Semuanya Class Input Text Juga Sini Oke Nah mungkin Sini Width nya Saya kasih 90% Saja Supaya Tidak Mentok Nah Oke Seperti ini Oke Jadi Dengan Kita berikan Padding Sehingga Pada Set User Menulis Di form Input Misalnya Seperti Putra Nah Jadi Text nya Berada di Tengah-tengah Karena ada Padding Tadi Oke Begitu juga Disini Oke Border Radius Digunakan Untuk Membuat Lengkungan Oke Di setiap Sudut Input An Makin Supaya Lebih terlihat Saya tambahkan Disini 10 Pixel Oke Nah Lebih terlihat Lengkungannya Seperti itu Kemudian Pada Text area Juga sama Kita bisa Berikan Kelas baru Atau Menggunakan Kelas yang sudah ada Contoh Saya gunakan Kelas yang sudah ada Saya panggil Kelas Input Text Oke Hasilnya Nah Text area Akan tetap terlihat Lebih besar Oke Walaupun kita tidak mengatur Tingginya Oke Jadi Defaultnya Kita bisa mengetik Dua baris Nah Kalau kita enter Dia terus kebawah Gitu Nah Tapi Kalau kita mau Buat Kelas sendiri Untuk text area Bisa saja Misalnya Saya ambil dari Yang sebelumnya Saya kasih nama Input Alamat Misalnya Oke Levelnya tetap 90% Paddingnya 10% Border radiusnya 10 pixel Mungkin saya tambahkan Tinggi Oke Saya berikan Nilai 100 Pixel Oke Seperti ini Lalu saya panggil Kelasnya Input Alam Hasilnya Hasilnya Dia akan terlihat Lebih besar Oke Nah terakhir Kita atur Style Untuk Button Nah caranya juga sama Saya berikan Kelas Button Mencampur Oke Pertama Saya Tambahkan Disini Padding 10 pixel Kemudian Text fontnya Saya besarkan Font size Misalnya 15 pixel Kemudian Border Radius Saya berikan 5 pixel Terakhir Background Color Saya kasih Backgroundnya Warna Violet Misalnya Oke Lalu saya panggil Disini Class Button Class Button Save Delete hasilnya Nah Oke Jadi Textnya Berwarna Violet Tadi Kemudian Font Di dalam Buttonnya Tadi sudah Diatur Ukurannya 15 pixel Oke Kita bisa Tambahkan lagi Misalnya fontnya Saya kasih 20 pixel Kemudian Color Saya berikan Warna Teal Saya save Oke Hasilnya Button akan Berwarna Violet Tadi Kemudian Fontnya Berukuran 20 pixel Kemudian Ada padding 10 pixel Kemudian Color Teal Color ini Untuk Warna Fontnya Oke Jadi ada Color Ada background Color Color Untuk Mewarnai Fontnya Background Color Untuk Mewarnai Buttonnya Oke Jadi hasilnya Hasil akhirnya Mengatur Style Untuk Form HTML Kita Hasil akhirnya Seperti ini Oke Cukup sederhana Tetapi Mudah-mudahan Bisa dipahami Nah Selebihnya Tinggal di Explore Penggunaan Property Property CSS Oke Cukup Sampai Disitu Dulu Videonya Untuk Nextnya Kita akan Bahas Menggunakan Style CSS Pada Elemen-elemen HTML Yang lain Oke Terima kasih Semuanya Selamat Berjumpa Kembali